Tanggal 14 Februari tahun 2024 besok akan menjadi hajatan besar untuk Indonesia. Tentu saja, bertepatan dengan hari kasih sayang ini, masyarakat Indonesia akan melakukan pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif. Jelang pemilu, para KPPS pun sudah menyiapkan TPS. Kemarin, akun Etsis.rdi mengunggah potret salah satu TPS di Magelang yang dekornya bak hajatan sungguhan dan akhirnya viral. Pertama, beginilah potret pintu masuk menuju TPS 10 yang terletak di desa Genito, Magelang. Di bagian depan, tampak gunungan yang terbuat dari anyaman bambu. Masuk ke bagian dalam, tenda ini pun penuh dengan kain-kain putih layaknya orang yang menggelar hajatan sungguhan. Bahkan, meja dan kursi untuk KPPS juga diberi penutup kain putih. Jalan menuju bilik suara juga dibuat layaknya jalan yang akan dilewati oleh pengantin. Selain hiasan tanaman dan gunungan, ada juga gapura yang dibuat penuh dengan bunga dan tanaman artifisial di atasnya. Ada juga karpet biru dan pecahayaan di bagian bawah. Sementara untuk menaruh kotak suara, sudah disediakan dua kursi panjang. Nantinya, usai memilih para pemilih akan diarahkan ke sini untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Di sisi lain, terdapat pintu keluar yang serupa dengan pintu masuk. Video ini pun viral dan menuai perhatian warganet. Terima kasih telah menonton!